Pak Ganjar, pada siang hari ini terima kasih. Kita akan berdialog dengan rasa cinta, bukan debat yang panas tetapi dialog yang sejuk. Di hadapan kita sudah ada 6 tim panelis. Menjelang atau dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045, kami ingin tahu visi, misi, dan strategi Pak Ganjar dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Yang pertama, apakah mungkin itu bisa dicapai? Dan kalau itu bisa dicapai, apakah mainstreaming agro-maritim itu memungkinkan untuk menjadi penghila Indonesia Emas tahun 2045? Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami perselahkan Pak Ganjar untuk menyampaikan visi, misi, dan strategi. Waktunya terserah Bapak. Sepasang, Lombor. Belum pernah saya melihat moderator sebebas ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu, saya kira acara bisa kita akhiri. Sudah ada rekomendasi, diskusi apa lagi? Tapi yang pertama, Pak Rektor, terima kasih. Dari Ibu dan Alumni, terima kasih. Keluarga besar IPB, tamu undangan yang berbahagia, minta maaf saya tidak bisa sebut satu per satu. Saya ingin mengawali dengan sebuah dongeng atau cerita dulu. Ada beberapa poin yang pertama, hari ini ada terjadi banyak kegamangan antar negara, bicara soal pangan, dunia. Karena geopolitik berubah, maka kemarin beberapa kapal tidak berani menyebrang, karena negaranya sedang berkonflik di beberapa titik. Apa yang terjadi? Beberapa negara yang berperang itu lumayan mengganggu distribusi, sehingga harga juga terganggu. Global climate change terjadi, pertumbuhan berduduk terjadi, kerusakan lingkungan terjadi, dan kemudian masing-masing negara menyiapkan dirinya untuk menjaga warganya. Tiba-tiba beberapa negara penghasil produk pangan mengatakan bahwa, sorry, saya tidak akan mengekspor lagi produk pangan. Dan kemudian, ya respon awal terjadi kepanikan-kepanikan. Itu yang terjadi pada kondisi hari ini. Lalu, kami pernah berbincang dengan para pengambil keputusan di level nasional. Datanglah kemudian, pembakian internasional memberikan penghargaan kepada kita, bahwa pangan kita cukup. Waktu itu saya masih jadi gubernur, dan beberapa gubernur penghasil pangan yang cukup besar di Indonesia diundang. Untuk menyaksikan, dan kemudian tepuk tangan menggelegar, karena kita cukup pangannya. Tapi setelah itu kemudian menjadi kontroversi, karena kemudian tiba-tiba ada kebijakan, loh, kita mau impor. Berlas lagi. Gegerlah kemudian cerita-cerita itu. Saya diundang sebuah acara, rapat intern di partai. Biasanya partai berbicara cerita elektoral. Tapi kami senang beberapa kali, dalam beberapa tahun terakhir, kita bicara kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu anak, stunting, dan terakhir kita bicara kedaulatan pangan. Maka, terima kasih Pak Rektor, saya diundang ke sini, temanya pas. Kita bicara daulat, agrolaritim, sebuah mimpi besar, agar paradigma kita, akan menuju pada titik yang kita inginkan. Rasanya persis seperti IPB didirikan. Urusan pertanian dan pangan itu adalah urusan hidup matinya bangsa. Saya kira pesan itu begitu kuat, bahwa negara kita memang agraris. Bahwa negara kita memang harus diperlejik. Bahwa kemudian pendekatan-pendekatan pembangunan, mestinya tidak land-based oriented, tapi mestinya juga maritime, ocean oriented juga. Itu yang kemudian, hari ini, orang mulai memperbincangkan dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Lalu Bapak Ibu, sudah terjadi debat capres yang pertama. Saya tadi cerita sama Pak Rektor, sama Ketua Alumni. Saya ini pernah tersesat, tapi insya Allah di jalan yang benar. Masuk jadi anggota DPR pertama itu, itu indil-indil. Indil-indil itu apa ya Pak Ade? Masih kecil. Tidak ngerti. Karena saya jarang sekali menggunakan gelar, maka mungkin saya dianggap tidak sekolah. Paling-paling, lulusan SMA ini paling gitu. Ditaruhlah di komisi pertanian. Habis itu, baru saya bisa merasakan, apa itu politik? Kelautan kita, kehutanan kita, pertanian kita, sampai kemudian, dari saya yang gak ngerti, jadi jatuh cinta. Dan itu real posisi yang ada di Indonesia. Di dalam debat kemarin, saya mendapatkan pertanyaan bagus dari pasangan yang lain. Mas Ganjar, di Jawa Tengah terjadi kelangkaan pupuk. Bagaimana itu? Itu. Pak, saya keliling seluruh Indonesia. Langka semua apa? Kalau kita sering piknik, dan piknik kita jauh, kita akan mengerti persis apa yang menjadi persoalan masyarakat. Maka, Bapak-Ibu, saya akan banyak bercerita sebenarnya dari satu data Indonesia. Ini belum tuntas. Tapi saya tertarik untuk merancang ini, untuk menyiapkan ini, untuk mengeksekusi ini, karena itu menjadi basis sebenarnya untuk kita jadikan data sains pengambil keputusan. Kalau kita bicara kemandirian pangan, rasanya kok belum. Mudah-mudahan data ini cukup menjelaskan, kalau keliru tolong diperbaiki. Kalau kita bicara indeks keamanan pangan kita, ini ya perbandingannya negaranya tidak terlalu besar. Tapi kondisi kita belum terlalu bagus. Ini real, Bapak-Ibu, dari Global Food Security Index. Dan, kita punya mimpi besar, tangan kita murah. Meskipun pada saat kemarin saya di Magelang ketemu dengan petani, petani saya tanya, hasil pertaniannya mau mahal apa murah? Petani ngomongnya, mahal. Konsumen saya tanya, mau murah apa mahal? Maunya murah. Di tengah itulah sebenarnya peran pemerintah. Mana yang mesti kita proteksi, mana yang mesti kita subsidi, dan bagaimana kontrol negara itu bisa kuat. Ini yang terjadi. Saya mulai jualan KTP Sakti. Apa itu KTP Sakti? Sebenarnya itu satu kartu terintegrasi. Di situ ada NIC, kita bisa lakukan profiling, ahli IT cukup banyak, dan sebenarnya itulah basis data kita. Maka saya ceritakan, kenapa bubuk langka? Karena satu subsidi, satu tidak subsidi. Subsidi dasarnya adalah lahan prof. Maksimum 2 hektare. Penyelundupan hukumnya bisa dilakukan dengan sangat gampang. Maka kalau saya jurakan, saya akan sewa tanah yang kurang dari hektare. 2 hektare. 1,9, 1,5, 2 hektare. Tapi saya bisa punya 100 hektare. Saya bisa dapat subsidi enggak? Berbasis itu saya bisa dapat. 2, disparitas. Itu punya potensi penyelundupan. Maka setelah debat itu menarik, pemerintah mengumpulkan seluruh penyuluh, mengumpulkan seluruh distributor, dan menyampaikan kepada masyarakat, tenang, pupuk ada. Begitu bahasa yang saya dengar. Tapi faktanya sebenarnya tidak begitu. Kita butuh integritas dan jujur pada soal itu. Maka kemudian berbasis pada data kependudukan inilah, kita sebenarnya bisa melakukan profiling. AI bisa kita masukkan kok ke situ untuk menghitung. Kalau kita minta tolong IPP Prof. Sudah selesai itu. Selesai itu. Sebenarnya di IPP yang saya sampaikan satu saja. Karena suatu ketika, dalam rakernas pangan kami, stand present waktu itu, saya sudah bisik-bisik sama Pak Ganjar. Nanti kalau dilantik, langsung bicara kedahulatan pangan. Siapkan perencanaannya mulai sekarang. Biasanya begitu. Kalau saya enggak, Pak. Siapkan pertemuan dan kontrak dengan IPP. Itu lebih bas. Tidak usah tepuk tangan dulu. Kecuali di sini sudah kompak mau dukung saya. Ini komitmen take and give. Ini take and give. Soal selera apa-apa enggak apa-apa. Saya tidak pernah memaksakan, tapi ini konkret. Bapak Ibu, mau bicara apa tadi? Bicara padi produktivitas berapa? Prof, saya tidak minta 12 ton, Pak Prof. Saya tidak minta 10 ton. Saya minta 7 ton saja deh. 7 ton saja. Kita sudah, boom. Tidak usah. Kontrak dengan IPP, ini tanaman semusim, dalam satu tahun, sudah kelihatan hasilnya. Selebihnya apa? Paksa. Ini lho peta Indonesia. Ini lho daerah pertaniannya. Spasialnya sudah ada. Masuk ke sana. Pak Arief, ada beberapa kekuatan yang Anda siapkan. Ini Pak Ganja risetnya, ini benihnya, ini budidayanya, dan proyeksi hajian seperti ini. Teknologinya kita masukkan ini. Pak, saya butuh pengawalan, Pak. Saya ingin merdeka belajarnya diwujudkan dalam satu tahun, maka saya minta mahasiswa IPP untuk mengawali dalam dua tahun saja. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan itu dari dalam hati harus tulus. Yes, kita akan kerjakan. Ah, gitu. Lalu saya siapkan kontraknya sekarang? Oh, gini. Jadi jangan meminta janji saya. Saya juga meminta janjinya IPP. Cacak lah. Pak Ibu, ini sih mbak. Saya orang yang meyakini ini, karena pada saat saya diundang oleh para peneliti, mereka menyampaikan, Pak Ganjar, penelitian kami itu di perpustakaan sampai dimakan tikus. Penuh. Betul kan? Pak, kenapa tidak dirilis satu-satu? Kenapa hasil riset dari IPP kemudian tidak kita stempel? Kita ambil sebagai kebijakan dari negara, kita perintahkan untuk dieksekusi, kita kasih batas waktu, kasih anggaranya. Saya percaya. Kenapa? Lagi-lagi, tadi tanaman semusim, tadi, apa tadi, Prof? Kedele. Bawang. Ini kan usia tiga bulanan semua ini. Belum kalau harus hasil risetnya, lebih cepat lagi. Terukur. Dengan segala kecanggihannya lah. Saya percaya itu. Jadi yang disampaikan Pak Aris tadi, tidak terbantahkan juara IPP. Tidak terbantahkan itu. Kalau kemudian itu mau kita kurangi, katakan umpama bawang putih, ini tanaman subtropis. Saya pas pelajaran ini, tidak masuk persoalannya waktu itu. Jadi ketika orang mengatakan ke saya, Pak Ganjar, tidak bisa Pak bawang putih. Itu tanaman subtropis. Saya tidak percaya. Maaf. Karena itu cara sebenarnya, secara politik, menge-tackle orang, untuk kemudian kita tetap impor. Tidak beda. Maaf. Maaf, Pak Ibu. Saya kira ini PB pasti punya data. Berapa impor bawang kita dari tahun ke tahun? Barusan saya ke pabrik rokok. Berapa impor tembako kita dari tahun ke tahun? Kedele, ah kedele, Pak. Tidak menarik. Tidak seksi buat petani. Basisnya begitu. Karena rendah dibandingkan, kalau mereka peer-to-peer dengan beras, maka lebih menguntungkan beras. Maka basis data yang kemudian kita keluar dengan baik, dengan NIC, kita bisa melakukan profiling itu untuk kita berikan special treatment. Lanjut. Maka Bapak Ibu, ada tiga hal yang saya ceritakan. Satu, bagaimana ekonomi pesisir, melayani produktif, dan dua, ekonomi. Tentu pertanian dalam arti luas. Luas, termasuk perikanan dan kelautan. Lanjut. Mewujudkan kedalatan pangan. Smart distribution, smart farming, smart fishing. Tiga di atas itu saya katakan, ITB punya semua. Saya jamin itu. Saya itu gergeten sebenarnya papanan saya hari ini. Karena apa? Di tempat ini itu ada semua. Persoalannya apakah ini bisa kita geser menjadi kebijakan publik. Itu hanya butuh ini. Jalan. Itu hanya butuh. Gergeten. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya sampaikan satu data dengan kualitas. Air, pakan, nutrisi. Pakan saja coba. Pakan ternak itu, saya kira rakyat tidak terlalu punya kekuatan, bro. Betul enggak? Sangat bergantung kepada perusahaan-perusahaan besar. Karena mereka mencoba melakukannya dengan sangat baik. Aku buatin kapasitannya besar, harganya bagus, bahkan kamu tak utangi dulu. Sehingga kamu depend on me. Itu yang terjadi. Maka kalau kemudian yang semat-semat ini bisa kita lakukan, datanya bagus, setidaknya kalau Malaysia tidak terlalu kejauhan. Maka Bapak-Ibu, sampai kemudian pada perdagangannya, monitor harga. Saya bekerjasama dengan BI. Kita buat aplikasi namanya Sihati. Sistem Informasi Harga Komoditi. Awalnya itu helikopter view untuk melihat perdagangan pangan. Ini alat kendali saya pada saat saya jadi gubernur. Untuk mengendalikan inflasi awalnya itu. Lalu dikembangkan, kalau enggak salah sudah keempat, diperbaiki. Kita tarik sampai tingkat produksi. Baru kemudian, kok masih tidak terkendali ada apa? Shadow. Enggak kelihatan, Bapak-Ibu. Riset berikutnya muncul, saya ambil satu sampel beras. Beras itu ternyata middle man, kurang berorientasi gender, middle person, delapan. Dan dua, yang pertama inilah pengambil keuntungan tertinggi. Pengepul satu dan dua. Kami punya risetnya itu. Bagaimana cara kita memotong teknologi, sistem logistik daerah. Daerah. Kenapa daerah? Bagaimana kemudian kita menentukan harga besar, harga beras, semua di pasar Jakarta. Apa, pasar apa itu namanya? Gramajati. Semua ditentukan di sana. Di Pekalongan enggak, Pak. Enggak menunggu. Di Kelantan enggak, Pak. Enggak lagi, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada semua menunggu di sana. Kenapa? Padahal kita negara besar, kepulauan yang gede. Monitor harga. Lalu modernisasi. Udah lah. Petani-petani muda tidak mau. Proh. Enggak mau. Makasya senang sekarang banyak sekali petani muda yang kemudian keren. Dia mau investasi besar sekali karena dia punya modal intelektual yang bagus di mana itu, kudus. Kebetulan orang tuanya kaya. Tapi anaknya punya eksperien yang bagus membuat melon. Pakai greenhouse dan semua dengan teknologi yang sangat tinggi. Sehingga hanya butuh tiga insinyur pertanian untuk melakukan kontrol. Semua dikendalikan dengan AI. Keren banget. Anaknya masih muda. Tapi saya juga menemukan agak di bawah sedikit di Kabupaten Semarang berbatasan waktu itu dengan salah tiga. Anak muda. Dia konsisten pada pertanian organik. Dia gunakan modernisasi dengan segala teknologi yang dia miliki. Dan itu berjalan. Kenapa? Karena anak muda yang lain enggak mau bertani. Pak kalau majel, pak nyangkuk. Tangannya kasar. Kalau cowok salah sama cewek nanti eh, tangannya kasar gitu. Enggak asik katanya. Tapi ketika dia mulai mengintroduksi dengan teknologi kemudian hampir tidak dia sentuh. Ya, satu dua adalah tukangnya. Tidak jangkul, traktor. Transplanter. Combine Harvester. Teknologi semuanya. Tapi waktu dulu, Pak Menteri Pertanian yang sekarang, yang waktu itu jadi Menteri Pertanian, waktu itu saya kasih challenge juga. Pak, kita bikin modernisasi dan percontohan yuk. 100 hektare dalam satu hamparan. Kemudian, pematangnya dihilangkan. Coba, pak, kita lakukan, pak. Kita kasih insentif. Bahkan nanti kepemilikan tanahnya menggunakan digital. BPN memberikan insentif. Agar kita naik kelas. Pertaniannya modern. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi pengangguran. Karena tanah yang kecil-kecil dikonsolidasikan. Dikelola oleh profesional. Anak muda. Nah, yang nganggur-nganggur, yang pemilik tanahnya kemana? Dia kita tanya. Kalau Bapak Ibu nganggur, mau kerja apa? Ternyata kerjanya gak jauh-jauh dari urusan pertanian. Dalam arti luas. Pertanakan. Pak, saya kasih sapi dong. Kalau gak sapi, apa? Kambing. Kalau gak samping, apa? Ayam, bebek. Ibunya kemudian bikin warung. Jadi urusannya masih urusan itu. Itulah masyarakat kita yang secara sosiologis memang sangat agraris. Bapak Ibu, pada saat kemudian mau dilakukan, gak tahan, pak. Kenapa gak tahan? Pengalaman saya, pak. Seluruh pendekatan model seperti itu, kalau tidak ada komitmen dari top leader yang ngontrol langsung, no, tidak akan terjadi. Maka saya sudah kepingin tanda tangan kontrak sama IPB. Kalau itu jalan, saya bayangkan tiap hari saya hanya baca dashboard. Tanamnya kapan, mulai kapan, ada di mana, perkembangannya seperti apa, dengan berbagai komoditas yang ada. Pak, Bapak Ibu, itu akan terasa yang ngontrol siapa. Karena kita mau mentransformasikan, butuh strong leader untuk kontrol langsung. Cerita agak berbeda sedikit, pernah saya pakai, bagaimana mendorong pemerintah berintegritas. Bapak Ibu, saya hanya minta, jangan terima gratifikasi, sokokan, dan jangan korupsi. Bayaranmu saya naikkan, kalau kamu ingin duduk dalam jabatan publik, cukup tes saja. Yang awal saya langsung. Strong leader ketika seperti itu bisa melaksanakan, maka berikutnya hanya satu contoh. Contohnya apa? Kalau kemudian contoh itu diberikan, maka yang lain akan mengikuti. Itulah birokrasi. Bapak Ibu, ini pengalaman transformasi. Tapi apakah itu tidak akan bisa balik lagi pada posisi semula? Bisa. Memcerita iman dan godaan ini. Jadi, setelah pensiun, baru saya mengevaluasi diri. Oh iya, ya. Transformasi tidak gampang. Sepuluh tahun. Bukan waktu pendek. Berat. Nah, kalau kini kita bisa buatkan, modernisasi diberikan, percontohnya ada, tinggal, saya minta dua tahun. IPP, please bantu saya dua tahun dengan segala kekuatan nasi risetnya. Saya yang jamin, reportnya langsung pada presiden. Oh gitu kira-kira. Tentu dengan ancaman dan tekanan. Maaf loh, kita dijajah kelamaan. Fear itu membuat orang harus bekerja. Bukan kesadaran. Le. Kalau mahrif, jangan keluar. Gondol wewe. Maksudnya apa orang tua? Di rumah. Itu masa pergantian. Gak tahu secara medis, mungkin gak bagus. Tapi yang muslim, ya sholat. Nah, ngomah. Itu, itu. Tapi ditakuti dulu. Eh, awas loh, kamu jangan kencing disitu loh. Ada tempat-tempat air itu. Nanti, anumu sakit. Ditakut-takuti. Fear. Dan hari ini, semua juga ditakut-takuti. agar orang melakukan atau tidak mau melakukan. Ini contohnya. Nah, menekan itu sebenarnya dengan konteks kapasitas intelektual yang sangat tinggi. Targeted. Disiplin. Tapi dari top leader. Kalau enggak, bukan saya percaya. Maaf, saya sudah praktek 10 tahun. Soal itu. Management distribusi, industrialisasi, dan insentif benih. Pak Kan, ini contoh-contoh saja. Perluasan Smart Visitorist Village. Kalau ini bisa kita lakukan dengan berbagai contoh yang ada, tinggal direplikasi. Tingkat pengalinya berapa ya? Saya, tim saya salah satunya, Bapak Ibu kenal semuanya. Pak Rohmin, saya emang enggak kenal. Wah, duk dengan segala prakteknya. Pak Rohmin, kasih lagi kalau mau begini apa, begini apa. Tolong saya dibuatkan simulasinya. Wah, itu punya tim. Bagus banget. Maka itu yang kemudian bisa kita sampaikan kepada publik untuk kita bisa tahu apakah ini akan dilaksanakan atau tidak. Seperti itu, Pak. 2045 akan terjadi enggak. Saya bilang, saya capres yang mengusung pertumbuhan ekonomi 7%. Anda ambisius, tidak. Kita harus bekerja super keras dan super cerdas. Kalau itu tidak terjadi 2045, kita tidak akan mimpi, Pak. Ekonomi 4 terbesar dunia. 5 atau 7, berserah ramalannya siapa. Tapi kita tidak akan masuk di situ. Kita akan masuk dalam jubakan pendapatan renang-renang. Maka apa? Ambisi ini mesti kita dorong dengan syarat tadi. Syarat inilah yang kemudian mesti kita kontrol satu per satu. Lalu bagaimana? Regulasi. Struktur dan kultur. Kalau regulasi sudah, strukturnya disiapkan, kulturnya disiapkan. Maka transformasinya dilakukan. Tanpa itu, saya tidak terlalu percaya. Anggaran riset yang hanya 0,22 naikinlah 1 persen dari PDB. Dan kemarin saya ketemu dengan penelit ternyata disambut ini. Dan kita mesti yakin, percaya pada kemampuan anak bangsa sudah saatnya. Prakteknya sudah 35 persen dari seluruh riset dilirisasi tadi. Yang saya dengarkan. Loh, kayak gitu kok mau di challenge. Kadang-kadang saya merasa IPB ini satu sisi hebat. Tapi sisi kedua kasihan. Karena harus mengeksekusi sendiri sampai masuk mal-mal. Itu mesakih. Itu kan mesti selesai, diambil alih, dikerjakan. Dua, boleh pemerintah, boleh swasta. Tapi IPB sudah pakai PTNBH ya? Sudah pakai PH kan? Artinya ada unit usaha yang bisa dibentuk pada soal itu. Nah ini. Minim satu persen melipatkan dan menugaskan perisot lokal. Kita percaya Pak. Kalau itu terjadi, bisa dilakukan ketemu. Pengusahanya ketemu, industri-nya ketemu, produk-nya ketemu, go. Kita juara dunia. Saya mendapatkan gambaran dari seorang pengusaha, Mas Ganjar. Anda menceritakan lapangan kerja, tahu. Kembalilah ke pertanian. Gitu. Berapa lahan di desa yang tidak terpakai? Aide. Berapa anak-anak di desa yang tidak bisa bekerja? Tadi saya ketemu dengan buruh linting rokok, rata-rata pendidikannya hanya SD. Maka kalau kemudian lebih produktif lagi bisa kita lakukan, bahkan mengatakan begini. Mari. Mas gak usah tinggi-tinggi. Padi. Lima ton saja berhektare. Artinya rata-rata tercapai. Tapi, ekstensifikasi menggunakan lahan-lahan yang ada. Dahnologinya kita siapkan, benihnya kita siapkan. Nanti varianya, yaitu in between lah di situ. Itu akan menyerah banyak sekali tenaga kerja. Tapi saya bilang, boleh konsepnya? Nanti aja, Mas. Kalau sudah ada pasti siapa yang menang. Biasanya gitu, retuk ngirit ini. Karena ini swasta. Swasta risetnya mahal. Kalau IPB agak langsung dikasihkan gitu ya. Terima kasih. Lanjut. Ini riset ini. Bapak, Ibu itu diem memperhatikan saya atau ngantuk. Optimalisasi ekonomi pesisir. 12,5% dari angka kemiskinan berada di sana. Saya tanya teman-teman dari IPB. Kalau rumput laut aja yang kita kerjakan gimana? Mas, gede banget. Katanya hanya butuh kedalaman sekitar 10-11 meter. Dan ternyata dihitung dari pantai kita. Area jenis itu luasnya minta. Ampun. Tanem rumput laut dihilirisasi sampai beres. Jadi kita tidak lagi menggali. Tidak lagi land-based oriented. Tapi arsi pelajik atau ocean-based oriented. Dan itulah yang kemudian mau kita dorong. Skillnya apa? Kita keras program. Kita gerakkan mereka-mereka yang dipes. Produksi rumput laut itu bisa menurut 63 ribu rumah tangga. Atau wisata juga boleh. Maka skillsetnya perlu. Fokasi keterampilan, teknik lingkungan, ekonomi manajemen. Nah ini dengan potensi daerah maka ada desa presisi. Desa presisi itu sudah kita praktekkan di beberapa tempat. Tapi di internal kami. Ternyata IPB juga sama. Dan ternyata saya tidak tahu so far hasilnya seperti apa. Tapi itu Bapak Ibu menunjukkan bahwa kita terukur betul. Miserable untuk melakukan. Lanjut. Nah ini data KKP-nya 2022 ini. Kalau kita bicara sustainable fishing itu. Produksi kita bisa kita naikkan. Tidak ada 12 menjadi 15 juta ton. Karena apa? Karena saya tanya pada nelayan itu. Gendirian macetnya tidak terlalu tinggi. Yang macet kira-kira sekitar 186 miliar NPL-nya. Dan ini kalau kita hapuskan saja. Terus kemudian kita suntik dengan teknologi baru. Dengan pindakan khusus atau afirmasi. Rasanya nelayan kita akan bangkit. Rasanya. Tentu dengan modernisasi yang ada dari syaratnya. Maka siapakah mereka lagi-lagi adalah profil dari masing-masing data kependudukan yang ada. Sehingga tidak tumpang bintik. Kira-kira begini. Ganjar miskin. Di keluarganya ada dua anak yang tidak bisa sekolah. Apa yang dilakukan? Maka pada dirinya akan mendapatkan BLT. Akan mendapatkan jaminan kesehatan pendidikan. Karena dia bertani. Maka dia juga mendapatkan alokasi pupuk. Kalau dia nelayan mungkin akan mendapatkan apakah itu asuransi atau jenis-jenis lainnya. Satu. Maka terbayangkan begitu nick itu ada dengan card reader saja. Kita bisa membaca dengan sangat cepat. Tapi kenapa tidak digunakan? Saya tidak mengerti. Dan ini problem satu data Indonesia belum tuntas. Padahal Bapak Ibu. Kalau ini bisa kita tuntaskan. Tidak ada yang bisa tidak kita siapkan dengan baik dan terukur. Ini yang ada. Lanjut. Tentu bisa juga dengan skim-skim dari perbankan yang bisa membantu mereka. BUMN aja disontik terus kok. Kenapa kita tidak menyontik badan usaha milik rakyat? Gitu. Yang kekuatannya jauh lebih gede. UMN itu gedenya minta ampun. Maka keberpihakan kita tidak pernah jelas. Aturan. Boleh lah. Prudent boleh lah. Tapi tindakan khusus untuk kelompok-kelompok yang memang rentan untuk kita bantu. Mesti dilakukan. Kalau tidak, proporsionalitas negara tidak akan bisa pernah dirasakan dari rakyat yang terjadi. Nah mari kita lihat ini. Kalau kita bicara ekonomi biru gitu. 77 persen laut. Tapi hanya 7,6 persen sumbangannya dari kelautan untuk GDP. Rendah sekali. Kalau kita bicara IUU, beluh gedenya minta ampun. Ketika Bu Susi waktu itu jadi jago tembak, Dor, 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 tenggelamkan semua. Gitu padahal ya. Apa yang terjadi kemudian? Yang lah juga bisa masuk. Emang kosgat kita bisa ngejar? Eh kosgatnya belum jadi. Pak Kamla namanya. Ya saya bilang ini mesti jadi kosgat. Kalau enggak enggak beres-beres. Maka istilah kapal berondol terjadi terus. Dicegati banyak orang di laut. Maka kalau kita bicara IUU tadi, kita rangking 6 dari 152. Dari sisi ilegalnya. Maka banyak orang Pak Ganjar itu punya mimpi besar APBN-nya cuman begitu. Kita mesti melipat-gandakan APBN. Caranya apa ya? Teks rasionya diperbaiki. Mencari pajaknya tidak mancing di akuarium. Atau berburu di kebun binatang. Tapi ekstensifikasi. Dari mereka yang sebenarnya masih punya banyak potensi. Pajak loh ya. Pendapatan mempajak lain-lain pendapatannya. Umpama keuntungan. Atau barangkali membuat nilai tambah dari seluruh potensi yang ada. 17 tahun curi ikan di laut natunya. Dua kapal bendera fit yang ditangkap. 17 tahun. Kita enggak bisa kejar. Teknologi apa yang ada? Dulu pernah ada perdebatan capres. Bagaimana mengawasi laut kita Pak? Waktu itu sempat muncul istilah drone. Mungkin satelit lebih pas. Belum dilaksanakan itu. Bapak Ibu. Ilegal economy saya katakan inilah yang kemudian membuat kita akhirnya tidak pernah bisa melompat. Saya bertanya pada para ekonom mungkin nanti kalau ada yang minat. Bisa enggak membantu saya membuatkan scheme. APBN kita tidak 3 ribu. Triliun tapi 6 ribu. Bagaimana caranya? Kita akan bekerja keras. Kita ukur ulang. Kita hitung ulang. Dan memulah kemudian setelah di-research. Hilirisasi dilakukan. Nilai tambah dapat. Sampai ke end produknya. Bahkan ketika kemarin saya ketemu dengan teman-teman HMI. Yang di HMI kemarin. Yang dari ITB. Mas Ganjar. Jangan ekspor lagi raw material. Karena raw material itu di dalamnya masih banyak mineral yang lain. Itu bahasanya. Itu yang diambil mereka. Dan itu murah. Tapi dia dapatkan yang lain. Inilah hasil yang kemudian orang akan bisa kelola dan mendapatkan nilai tambah. Lanjut. Dia tanya Bapak Ibu mulai bosan nih. Saya akhiri. Pas. Gaspolnya ada di sini Bapak Ibu. Kalau KTP Sakti itu adalah data. Dan satu data itu betul-betul terintegrasi. Maka kemudian kita dorong. Ketika kita kelola rasa-rasanya kita bisa stabilisasi harga pada harga yang murah dan terjangkau. Tidak terjangkau. Tentu terjangkau itu ada dua. Barangnya melimpah. Atau kemudian daya belinya naik. Dan artinya bekerja dan SDM tadi menjadi penting. Saya punya agenda SDM tapi tidak akan saya bicarakan hari ini. Terima kasih banyak Pak Ganjar. Sangat mencerahkan. Dan tadi saya melihat optimisme pertumbuhan ekonomi 7%. Kalau pertumbuhan ekonomi 7% saya pernah menghitung pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% saja. 6% katakanlah. Itu kita bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi tahun 2045. Dengan penghasilan kurang 15.000 USD per kapita. Tapi kalau bisnis kurang lebih 6%. Kalau kurang dari 5,5% atau bisnis as usual sampai seperti saat ini tidak ada peningkatan sama sekali itu hanya sekitar 10.000 USD. Jadi Pak Ganjar 7% itu top banget. Mudah-mudahan bisa diperlaksanakan. Yang kedua tadi saya sangat senang. Kami semua sangat senang di sini. Komunitas pergerakan tinggi. Karena Pak Ganjar ini banyak menggunakan data Pak Ganjar. Ini sangat penting karena itu produk IPP Pak. Jahe Pak. Biar hangat diskusinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar yang sangat saya hormati. Senang mendengarkan bapak dan bapak tadi. Dengan teribu ekonomi, nolain produktif, ekonomi sisir. Luar biasa untuk agro-maritim kita. Satu kesnya saya kira sudah dilakukan di Jawa Tengah. Namun untuk melakukan ini semua, menjalankan ini semua Pak Ganjar. Diperlukan sebenarnya manusia tentu saja. Yang terdidik, yang terampil, yang dilatih dari lembaga-lembaga pendidikan, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Bagaimana Pak Ganjar akan mengembangkan program untuk meningkatkan akses, meningkatkan mutu agar tidak ada peserta didik yang tidak dapat melanjutkan studi lanjutnya. Kemudian setelah mereka lulus dapat mempunyai kompetensi yang lalu dapat menyambut tadi. Program-program menjalankan agenda-agenda agro-maritim, mewujudkan kedalatan agro-maritim tadi. Kira-kira paleseh dalam tingkat nasional pun, terutama dalam kebijakan politik, anggaran, seperti apa yang akan Pak Ganjar ambil misalnya? Tentang alokasi jumlah tertentu, persentase tertentu, dengan tadi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan atau direncanakan 7 persen itu misalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon langsung jawab, Bapak semua panelis dulu, ya nanti bisa sekalian. Silahkan Prof Sumarjo, nanti semua dulu bertanya, biar dirangkum oleh Pak Ganjar. Saya dari Komisi Penyelan Pertanian, dan saya tahu Pak Ganjar membidani Undang-Undang No. 16, dalam suasila asetanya. Dan ketika Pak menjadi gubernur, saya dua kali sempat bertemu di kantor. Bagaimana Pak dengan nasib kebijakan regulasi yang dari Undang-Undang itu yang sejak 2014, itu terpinggirkan oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ya, sehingga tujuan nasional yang mencerdasarkan kehidupan bangsa itu, untuk kesejahteraan dan adil makmur, itu siapa yang mendamping masyarakat. Nah, saya kira itu singkatnya ya. Kemudian ada Undang-Undang No. 19 tahun 2013, tentang pemberdayaan dan pelindungan petani. Nah, di sini, akhir-akhir ini, pemberdayaan itu terhapikan. Penelitian kami menunjukkan bahwa kalau pembangunan infrastruktur itu tidak dibandingkan pemberdayaan, yang menikmati orang luar. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana mencerdasarkan kehidupan bangsa ini. Dan penyuluh itu ada tiga, swasta, swada, dan BNS. Terima kasih, Pak Gendero. Terima kasih, Prof. Sumarjo. Yang ketiga, Prof. Suryawiyono. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, saya menanggapi, tadi yang disampaikan Pak Ganjar, tentang pertama, bagaimanapun pembangunan pertanian, kalau kita bicara pertanian itu, ujungnya yang pelaku utama adalah petani. Nah, struktur petani kita itu, sebagian besar berumur tua, yaitu 37 persen, 54 tahun ke atas, dan lebih dari 70 persen pendidikannya hanya SMP. Sehingga akan sulit kalau bagaimana modernisasi pertanian itu. Mungkin kami minta tanggapan Pak Ganjar untuk bagaimana strategi agar ke depan itu kan generasi muda berumur di pertanian dan peningkatan kapasitas SDM petani kita. Yang kedua adalah inovasi pertanian ini banyak tadi yang inovasi pertanian dari perguruan tinggi, IPBP, mungkin perguruan tinggi yang lain, tapi ke apa namanya, kalau di kompetisi dengan yang sudah jadi dari perguruan tinggi yang plus, apa, dari internasional, kita pasti kalah, pasti ada usaha akurmasi untuk inovasi anak bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Mas Ganjar yang saya hormati mendengar Bapak tadi berorasi atau presentasi saya melayangkan nanti masyarakat Indonesia Emas 2045 kira-kira kayak babab gitu. Status gizinya bagus, cerdas gitu ya. jadi saya memang agak sedikit menarik dari kedaulatan agro-maritim yang ada, saya agak ke nanti ke hilirnya, artinya kita sudah punya pangan yang cukup, tetapi kita tadi untuk ke arah Indonesia Emas, kita menginginkan manusia Indonesia yang unggul. Dan itu salah satu indikator yang mudah dilihat sekarang dan sudah sangat memasyarakat adalah stunting. Bapak tadi sudah menyebut-nyebut. Satu dari tiga anak kita adalah stunting. Nah, kira-kira bagaimana program yang Bapak akan ajukan untuk pengentasan ini. Prevalensi kita masih tinggi, masih di atas angka itu juga beda-beda. Sekarang 24 persen ya, menurut angka SSGI. Nah, itu juga satu persoalan lagi. Saya ingin juga menanyakan. Tadi sudah disebutkan mengenai satu data Indonesia. Nah, kita sekarang untuk satu data stunting. Waktu itu IBB pernah mengajukan untuk Kedai Reka, Pak Rektor ya, mengenai satu data stunting. Dan itu harapan kita bisa menjadi satu tolak ukur bagaimana keberhasilan di dalam intervensi atau penanggulangan stunting. Nah, mungkin ini jadi terkait juga mengenai satu data ini dan kira-kira bagaimana kita bisa mewujudkan segera. Karena sudah hampir 6 tahun lebih ya program percepatan ini ternyata cepat-cepat, tidak cepat juga gitu ya. Jadi bagaimana data by name, by address itu bisa betul-betul terwujud. Dan satu hal lagi, bagaimana kira-kira hasil inovasi, hasil riset dari universitas ini bisa diadopsi nanti untuk program ini. Saya kira, terima kasih. Terima kasih Prof. Evi. Selanjutnya Prof. Luki Adganda. Baik, terima kasih Mas Dodi. Mas Ganjar, orang pati bicara ini Mas Ganjar. Yes. 80 persen presentasi Pak Ganjar tadi sangat blue ekonomi Pak Ganjar. dalam RPJPN dokumen yang saya baca, salah satu dari delapan agenda penting kan transformasi ekonomi ya Mas Ganjar. Dan kita senang di dalamnya termasuk bagaimana implementasi green ekonomi di sektor kelautan, perairan, perikanan yang kita sebut di kampus sebagai blue ekonomi. Nah di sana ditargetkan 15 persen kontribusi PDB Maritim 2045, 20 tahun yang akan datang. Sementara tadi kita sudah punya angka 7,6 persen ya Mas Ganjar, PDB Maritim. 7,6 sampai 15 persen, katakala 1 persen target pertumbuhan dalam 5 tahun ke depan memerlukan strategi yang saya pikir perlu kita tahu juga. Mas Ganjar. Jadi sekiranya kira-kira dengan tekanan triple crisis ekologi, kemudian juga daya saing kita yang masih belum mengembirakan, bagaimana strategi konkret Mas Ganjar terkait dengan peningkatan kontribusi PDB Maritim dari 7,6 katakala 10 persen hingga 2029. Syukur-syukur Mas Ganjar bisa juga mengelaborasi bagaimana mencapai target 15 persen PDB Maritim 2045. Terima kasih Mas Ganjar. Terima kasih Pak Luki. Selanjutnya Dr. Irma Angreni. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Pak Ganjar. Dari presentasi tadi saya sebenarnya sudah sangat optimis ya Pak yang Bapak visi agro-maritimnya sudah sangat kuat. Bagaimana peningkatan produktivitas masyarakat pertanian nelayan dan peningkatan SDM dan itu sudah di dalam visi Bapak. Namun menurut saya ada satu persoalan yang mendasar yaitu paradigma pembangunan kita yang masih urban bias. Dimana perkotaan itu masih dianggap sebagai sentral pembangunan ekonomi. Sehingga apa kesenjangan antara perkotaan dengan perdesaan itu masih sangat obvious gitu Pak. Nah dengan kita meningkatkan produktivitas di wilayah perdesaan it's a good idea it's a good thing but kalau paradigma kita masih menempatkan perdesaan sebagai penyuplai bahan baku maka tentu roda ekonomi itu nilai tambah ekonomi itu tidak berputar di desa artinya terjadi kebocoran mengalirnya tidak di wilayah perdesaan jadi masyarakat perdesaan tidak akan menjadi yang menikmati nilai ekonomi itu Pak. Nah kami ingin mendengar bagaimana kebijakan strategis Pak Ganjar untuk benar-benar menempatkan pendesaan ini sebagai motor pembangunan ekonomi terima kasih akses pendidikan 20% dari APBN untuk pendidikan sudah masuk ke pendidikan belum? puter-puter Pak terima kasih Pak Bapak sudah jujur gergetan saya berikutnya adalah ini rasanya 20% dari anggaran pendidikan itu ada 3 layer APBN APBN APBD Perubin Ciprof sama APBD Kaupaten semua bicaranya kependidikan ini yang pertama harus dikonsolidasi untuk melakukan keras program tidak ada yang tidak bisa mengakses kenapa pada level wajib belajarnya kok kita tidak bisa naik sampai 12 tahun 9 tahun lho Pak maka begitu saya diberikan amanah ada kewenangan yang bisa kita gunakan setajam apa pedang yang kita pegang itu akan kita arahkan Prof saya bebas kan pendidikan sampai tingkat SMA SMK SLP yang waktu itu karena otonomi daerah dia berpindah dari kabupaten kota ke provinsi bisa enggak bisa itu Pak gurunya bayarannya yang honorer itu Pak lumayan 300 ribu per bulan dan dibayarkan per 3 bulan dan kita berharap anak kita pintu enggak bisa apa yang kita lakukan kemudian satu saya coba buat kebijakan menggunakan undang-undang tenaga kerja karena dia honor pemerintah saja tidak bisa memberikan contoh yang baik kok numtut swasta ini koreksi dari pemerintah seorang pemerintah waktu itu udah benji apa yang kita lakukan sudah lah sesuai dengan UMK UMK terendah di Jawa Tengah itu dibancar negara kebetulan Pak tapi enggak apa-apa Pak enggak apa-apa itu hanya informasi saja maka kemudian naiklah pendapatan mereka dari 300 ribu bisa ke 1,6 juta minimal Pak guru saya hakul yakin yang disini pasti ada bapaknya perang tuanya ibunya guru guru itu keluarganya tradisinya mesti santun karakternya kuat anaknya pintar-pintar biasanya gini biasanya bisa bisa seperti apa begini begini aja secepat itu karena dalam politik anggaran kita akan membuat skala prioritas begitu Pak kita terapkan salah saya perlu saya cari yang perlu mendapatkan afirmasi tindakan khusus yang cepat siapa saya cari keluarga miskin kenapa saya mau melakukan karena saya miskin karena saya waktu sekolah juga sulit karena orang tua saya waktu menyekolahkan terlibat rentenir Pak hanya pingin anaknya lulus Pak jadi kasih amanah Pak apa yang kita kerjakan kemudian kita buat sekolah gratis hanya untuk orang miskin namanya SMK Jatoh hampir 100% bekerja vokasi level SMK bagaimana kemudian agar mereka bisa bekerja kita ajak agak sedikit injak kaki menemukan mereka dengan industri dan industri kita pilih besar menengah yang kecil kenapa karena anak-anak ini kemudian punya pilihan-pilihan dan itu menjadi achievement motivation mereka pengen kerja yang mana kalau kamu kerja ke luar negeri ini negaranya yang sudah kita siapkan Taiwan ada Korea Selatan ada Jepang ada Jerman ada kami berkeliling cari market beberapa kemudian yang ada di Indonesia industri nya kita jadikan teaching industri ke mereka maka ini kawasan industri kendal itu sudah kerjasama dengan seratus sekian saya lupa persisnya dengan SMK kawasan industri batang baru muncul kita siapin sekolah vokasinya papa kenjar hanya didik tukang no ini opsional kalau kamu jadi tukang kamu siap bekerja disitu tapi kamu boleh juga kuliah saya terharu ada satu anak itu saya tanya pak saya itu keterima kuliah pak SMK ini prof keterima kuliah kuliah kamu keterima dimana di geologi UGM pak wow problemmu apa saya gak punya uang pak cari dulu sana maksud saya anak ini mesti digembleng dulu agar mentahnya baca kamu nanti kalau ke UGM tidur di gelanggang mahasiswa aku dulu juga gitu gitu ada yang juga tidur di mesjid juga kita ceritakan pak tapi karena orang di depan gubernur waktu itu cari perhatian pak udah pak ganjar saya kasih biasis pak ya makanya belum berusaha gembleng dulu mentahnya biar tidak cengeng akhirnya hanya kuliah ada yang kerja jadi TNI polisi di BUMN ada tapi SMK tapi satu kemarin pak dia di Jepang sambil nalik sepatu hai guys sekarang saya kerja di Jepang ini impian saya lama sekarang saya sudah bisa ngirimi untuk ibu saya di rumah dan ibunya single parent wah mengharukan kenapa ibu kenapa ini bisa kita lakukan kalau kita sudah membuat skala prioritas kita bisa lakukan nah kedua akses pak begitu ada PPDP menjelehi nih yang ngeritik saya wah insya Allah luar biasa pak ganjar titik no uh dikepukin pak ternyata berbuat benar itu tidak bisa saya salah mungkin saya harus berbuat betul pak tadi itu ini ilmu baru nanti saya pulang ya pak hak ciptanya saya minta ya pak dikepukin pak pak ganjar titik satu aja gak bisa pak rasa hanya ingin pemerintah ini good governance gak usah best good aja deh ya betenden lah dibanding sebelumnya hanya itu aja umperumnya kita buat diteken pak kalau diteken kepala dinasnya dia gak bisa dia akan ke saya pak pak ganjar gimana pak saya harus menjalankan tapi saya diteken seperti ini kalian teman-temannya pak ganjar semua bilang satu kata saja suruh telepon pak ganjar saya natai dan saya kurang kerjaan pak tapi misi saya bukan itu sebenarnya misi saya mengawal agar good governance terjadi ini contoh aja mungkin bapak ibu pernah melihat seseorang ngecek sekolahan terus ditendang temboknya jebol mungkin mungkin kalau suka nonton youtube itu daerah pak yang akses pendidikannya jelek satu kecamatan gak ada sekolah negeri maka dengan ppdb prof anaknya gak bisa sekolah di negeri dia pasti kesuasta dan akhirnya rakyatnya tiap hari protes pak kalau gini gak adil pak iya dan di kecamatan ini itu pak lahir seorang anak yang akhirnya jadi gubernur jawa tengah tidak usah ditepui wong ini kejadiannya cilaka kok ini pak prof pertanyaannya bagus sekali akhirnya pak berapa sih biaya buat sekolah gak banyak pak ganjar 15 miliar itu sudah bisa dimulai langsung saya buat carikan area remote yang tidak ada sekolah dan usia anak-anak sekolah yang lulusan SMP cukup tinggi sampai tangan pak bangun sahabat ketika kemudian kita ajukan ada yang tidak setuju saya bilang saya pakai tangan pak tangan besi pak yang ini tidak bisa diganggu dikawal sendiri pak di banjar negara pak di pengadegan pak eh sorry pak kentang di atas itu anak-anak pada butuh sekolah karena gak ada sekolah kita buatkan SMP disana pak jurusannya apa pak satu renewable energy pak gurunya cari dimana gak tau saya bikin dulu untuk merangsang dan ketika ada anak yang keterima disana dia sampaikan dik kamu jurusannya apa itu loh pak energi baru terbarukan EBD pak kamu tau apa itu EBD contohnya apa solar pak bensin pak gitu dan udah betul pak tapi jadi terima ya kamu telah akan pinter dimulai dari tidak tau karena ada sekolahan jadi kalau kemudian konsolidasi anggaran dari 20% ABB dan ABBD pak kita dorong kita buat sekaliguritas pak saya pengen inline dengan IBB tadi kita bicara pangan yang land based yang kemudian ocean based kenapa pak hutan sama laut kalau kemudian pak rektor hitungkan kami dong pak rektor potensi itu untuk membuat tendangan kira-kira dimulai dari mana titiknya dimana kapasitasnya berapa pemerintah mesti apa saya minta para panda peneliti ini kemudian kira-kira butuh bayum hukum apa agar ini bisa berjalan itulah polisi kalau itu bisa dilakukan pak maka kemudian keputusannya gini 20% dari anggaran akan saya pakai dalam waktu apa namanya 5 tahun ke depan crash program ini yang ini tidak boleh diganggu saya hakul yakin jadi pak aref anda kontrak dengan saya dan anda PIC nya anda hanya boleh report langsung kepada presiden jalan pak siapa yang berani gak berani ya pak adil ya kasal gitu kan udah gitu siap gerak gitu ya pak ya that's a power that's a power maka saya ajak anak-anak muda yuk ikut terlibat yuk ini penting tidak tuh saya waktu itu pak saya aja didodohkan sama pak maaf karena saya udah kenal sama belulah pak maka saya ceritakan kita lakukan purifikasi politik yang kata orang tidak kotor ini sulit tapi saya harus lakukan jadi prof soal akses begitu ini prioritas untuk crash program pak marso ya pak nasib penyuluh bapak betul pak ada dua cara satu kembali kita buat program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dua menggunakan teknologi pak pak penyuluh itu pak akhirnya nasibnya awalnya lumayan pak jalan berikutnya tambah lumayan pak lumayan gak jelas sehingga saya tanya si penyuluh-penyuluh yang bukan PNS pak dik habis direkrut ya iya pak kontraknya dulu kan gak gak akan minta jadi PNS waktu itu lho pak itu iya iya betul-betul udah tanda tangan ya jangan minta jadi PNS dong profesional aja meskipun saya ke Kementan bicara bahwa tolong model asesmennya kalau dia tiga tahun dikontrak dan tiga tahun itu kemudian dia hasilnya bagus langsung diangkat aja tiga tahun kan cukup berapa tahun tiga ketawa lagi wong ini cerita tahun pertama kedua ketiga jangan diasosiasikan politik pak waktu itu saya tanya gajimu bagaimana sepuluh bulan pak itu dua bulan gak digaji lho pak langsung saya angkat senjata pak kepada despertanian saya panggil mas yang dua bulan perbuci yang baik baru pak saat itu menjadi inspirasi tempat yang lain karena apa saya ikut membidani lahirnya ya bapak juga dulu kasih masukan dan makin hari sekarang makin kurang pak tapi kelompok tani sekarang mulai muncul baru-baru dan kemudian mulai muncul anak muda nah dia sebenarnya punya kemampuan untuk swadaya pak tinggal pendampingan tinggal pendampingan maka saya sampaikan di beberapa tempat sebenarnya kayak ITB bisa kita minta untuk merdeka belajar jadi jadi penyuluh tempur kalau sudah praktek oke ITB semua bisa apalagi pertanian gitu kan pak ya betul ya pak saya gak salah itu pak dan saya udah berkali-kali minta dari IPB dan dikasih pak saya soal hamal soal penyuluh akrab dan maaf kalau saya salah ya tapi karakter kawan-kawan saya yang sekolah di IPB teman-teman saya dulu teman SD SMP SMA gitu ya itu karakternya yang kuliah disini itu orang beso orang desa yang punya background keluarga maaf ya sederhana miskin dan sekitarnya itu pertanian dan itulah yang kemudian merubah nasib keluarganya karena dia kemudian menjadi smart jadi pinter dan kemudian dia tularkan itu ini karakter karena waktu dulu kan ada apa namanya jalur tanpa ke situ proyek perintes 2 berarti yang tahu itu tua-tua dan IPB itu dulu yang mempelopori dan itu keren makanya maaf ya kalau saya salah tapi rasanya betul dan kemudian begitu sekolah disini dia pulang kampung luar biasa merubah semuanya dan itu mau ngaruhi desa-desanya merinding pak kalau saya ketemu karena saya menemukan itu puterannya pak itu sekolah di IPB sekolah dua-dua beruang yang ada di tani gitu dinyek lah tapi ternyata dia kerja di tempat bergensi pendapatannya tinggi dan orang tuanya kemudian mendapatkan kebanggaan ke anak-anaknya itu ini penyuloh pak bagaimana dengan oda enggak pak covid pak itu menunjukkan bahwa ternyata daerah itu taat sama pusat pak banyak perintah-perintah ternyata dibaksanakan jadi ini problem komunikasi politik jadi jangan takut pak kalau pak Genjar gimana pasti saya hidupkan lagi pak penyuloh pasti saya hidupkan lagi pak tapi bagaimana dengan perlindungan apalagi pemberdayaan nah penyuloh itu sebenarnya adalah transformasi untuk memberdayakan makanya ada satu pak banyak temuan-temuan hasil inovasi dari petani itu rumitnya minta ampun kalau mau mendapatkan legalitas enggak lah yang gini-gini itu mesti ada semacam apalah dewan penilai gitu ya kira-kira yang mesti kita gampangkan pak maaf dengan segala hormat ada negara itu saya tanya Nekoromu itu kok bisa maju gimana Tobru gitu ternyata pak ah enggak peduli dia dicontoh semua pak nanti kalau dispute kita lawan gitu sehingga sekarang berkembang cepat tau kan pasti negaranya mana gitu karena gede pak dia kuat pak dia berani lakukan itu maka kalau kemudian kita melihat tadi perlindungannya itu insentif subsidi pak off taker tadi ada pertanyaan juga off takernya siapa pemerintah dan sekarang sudah ada namanya e-katalog lokal nah saya suka sekali mendanding itu biasanya kelompok perempuan kelompok perempuan UMKM kebikuman kita ajarin digital economy e-commerce kemudian manajemen produksi keuangan semuanya terus kemudian apa pembelinya kita off takernya 40% dari APBN APBD itu sudah diperintahkan untuk membeli produk lokal ini momentu menurut saya tinggal komitmen ada yang punya komitmen tinggi tapi ada yang komat komit komat komito gitu ini pelindungan nah pemberdayaan itu sebenarnya dari penyuluh itu tadi untuk bisa mendampingi dan mentransformasikan sehingga dia bisa sendiri di Boyolali itu banyak sekali sapi pernah kita hitung dia sapinya kalau enggak satu dua dan dia mengatakan inilah harta saya rojo bruno terus kemudian keluar susunya nah itu skala ekonominya enggak ada tombok itu pakannya obat-obatan nah itu tombok dijual harganya belum tentu kita pernah menghitung kalau satu keluarga itu atau satu rumah tangga itu enam sapi maka punya skala ekonomi minimal lalu pakan ternaknya tidak masalah kenapa karena mereka bergantung seperti yang saya omongkan maka saya bilang kenapa tidak membuat mini pakan ternak saya hakul yakin itu diserahkan ke IPB teknologinya jadi teknologi nilai tambah based on komuniti mau koperasi juga boleh mau bentuk yang lain boleh 2015 kalau enggak salah sorry 2005 kalau enggak salah saya pergi ke Korea Selatan saya ketemu dia bekas ketua parlemen ternyata dia ketua atau presiden small undung dan waktu itu dia menceritakan bahwa orang Indonesia sudah ada sekitar dua ribuan belajar disana yang menarik dia ceritakan kami mengelola pertanian kami ini dengan cuaca yang kurang bagus dengan kondisi alam yang jelek kami belajar dari KUD Indonesia dan baru beberapa tahun terakhir ini kalau enggak salah baru dua tahun Korea Selatan mengatakan kami suasana berkepangan baru ini Korea Selatan dan dari setelah kemudian Bapak Ibu diberikan kepada kami bagaimana proses pemberdayaan tadi kan ada pendamping tapi ini alas ya semua lundung Pak Suryo SDM muda tidak tertarik dipertanding enggak ada insentif kok Pak tapi tangannya itu kasar coba anak-anak muda mahasiswa IPB punya visi luar biasa dengan teknologi yang maju suruh KKN tematik dia live in dengan masyarakat terpengaruh atau barangkali daerah bisa mendorong untuk mengirimkan anak-anak muda yang berprestasi entah caranya apa untuk disekolahkan ke IPB tanda tangannya IPB sama kita Anda membuat upskilling kepada mereka kalau kemudian itu bisa dilakukan mesti senang eh anak-anak muda kalau kamu bisa buat ini sampai level ini kamu tak kasih biasiswa short course ke IPB kita minta tanda tangannya jadi Pak ada insentifnya Pak orang mau Pak sambil secara sosiologis didorong bahwa ini bagian dari program gerakan nasional untuk menuju kedaulatan agrumaritim didorong Pak dimotivasi dicontohin ditarik diprovokasi kalau diem-diem aja dan bicaranya hanya membuat program lalu outputnya dilaporkan gak ada hasilnya Pak saya berani bertarung ukurannya harus outcome sekarang setelah outputnya jadi outcomenya seberapa ini SDM muda kalah sama luar negeri belum tentu Pak itu karena mental kita seringkali inlander yang minder wardo belum tentu Pak justru luarnya itu diajak kolaborasi tapi punya praktek beberapa swasta yang ada di Jawa Tengah prakteknya waktu itu menarik karena mereka kolaborasi itu dan hasilnya ternyata kita gak kalah-kalah sama sebenarnya tapi bener Pak di beberapa sisi yang mereka sudah maju mereka lebih cepat umpama teknologi irigasi yang kita itu boros ya minta ampun kenapa padi mesti direndam padahal sistem rise intensification itu SRI itu malah airnya dikit apa itu namanya Pak irigasi yang pakai pipa itu drip irrigation wah itu ngirit itu jadi sungai itu ini ya untuk irigasi ini untuk kebutuhan baku ini untuk pariwisata dan tidak ada cerita ini banyak di banyak negara yang pernah saya mintai masukkan itu itu ternyata bisa dilakukan ini Pak Surya SDM muda yang mesti diberikan insentif didorong modeling dicontohin dan satu lagi Pak bahasa marketingnya harus ini diangkat-angkat Pak sebagai satu contoh maka orang kemudian akan pengaruh bahasa sekarang Pak itu namanya paham baru Pak namanya viralisme coba kalau ada anak satu diviralin kemudian dikomentari semuanya pasti oke pasti oke saya mengajak anak muda eh anak muda berpolitik lah jadilah jurkam saya jadilah jubir saya saya lamar kalian wah saya seneng itu ada anak-anak muda kemudian melamar saya tugaskan betul dan sekarang dia mulai dibicarakan di tingkat nasional dan namanya Seno Baskoro ada yang namanya Novi yang kuliah di Tiongkok itu ya ada satu tapi dia akhirnya mendapatkan tekanan sekarang dia kerja di pemerintah Australia dia salah satu penemu dari AstraZeneca saya mau Pak cewek aduh saya seneng banget tiba-tiba ya biasa lah muda seperti itu aku kasih yaudah kamu kerja dulu aja ya setelah kalau kamu sudah nanti tenang lagi kamu saja anak muda dikasih kesempatan nah kalau enggak anak muda disalahin terus gimana gak pernah mendapatkan peran SSGI Bu Evi ini pernah menjadi problem Bu data SSGI itu mestinya gak turun-turun Bu kami dulu pernah punya program namanya Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng ya ketawa kan perhatian sama ibu hamil maka dengan bersyanda saya sampaikan kalau untuk mencegah standing mau dikasih makan gratis yang dikasih itu ibu hamil itu betul dan seribu hari kehidupan pertama Bu saya kalau lihat orang hamil sekarang refleks berapa bulan anak nomor berapa sudah periksa belum itu paket kalau bawa baby anak nomor berapa hasilnya eksklusif enggak wah enggak pak soalnya begini enggak besok eksklusif ayo problemu apa ayo mana kadesnya ayo sini ada anu enggak bidan gimana caranya mengurut kasih asupan untuk ibunya agar hasilnya bisa keluar itu saya sampaikan kenapa ini saya ceritakan itu soal cerita kebiasaan pak ganjar saya kerja di pompa ini kerjaan sepele gara-gara apa saya didatangi orang dari PBB dan tanya pak ganjar minta maaf jadi gubernur sudah berapa lama wih aku devaluasi lonto ini saya baru 2 tahun waktu itu anda tahu enggak AKI AKB anda itu tinggi oponennya AKI AKB baru saya tahu bu indeks anak kematian ibu melahirkan anak kematian balitan baru saya enggak indeks kami tinggi dan yang menarik di Jawa Tengah itu saya kaget datanya nomor 1 di Brebes nomor 2 di Kota Semarang ini 1 daerah miskin 1 maju kok bisa yang menemukan bidan apa kata si bidan itu telah membuat simulasi komunikasi maka di Boyolali ibu hamil yang bermasalah kandungannya itu benderanya di rumahnya dikasih bendera merah sehingga semua aware bidannya aware bahwa disitu ada seorang ibu yang lagi hamil dan butuh perhatian ini lokalitas yang menarik itu kreatif menurut saya lalu itu saya ada bu dengan program karena saya punya jargon jateng gayeng gitu sebenarnya program saya ngincengong meteng gitu perhatian sama ibu hamil maka paketnya itu dan kalau ada suamin saya tanya bro kamu kalau mau istrimu mau periksa kamu temenin apa enggak ini edukasi kepada mereka yang kedua bu kami punya program bu jokawin bocah jangan menikah di dan itu menjadi advokasi bu ini program stunting lalu bagaimana melaksanakan ini perintahkan bu targetkan bu evaluasi bu bu kepala daerah itu kalau di evaluasi bareng-bareng disebut satu persatu itu lumayan malu ya maaf Pak Gubernur Jawa Tengah stuntingnya masih tinggi pak oh siap pak sambil malu ini kepala dinaseh awas yang itu kira-kira gitu maka kita keliling keliling yang yang mesti kita lakukan untuk itu tapi perdebatan data SSG itu kemudian ya menjadi cerita-cerita yang udahlah gak usah marah-marah yang penting kita selesaikan apakah setuju satu data stunting bu begitu KTP dengan apa namanya nicknya lalu kita bisa profile maka ada data dinamis bu mau pakai untuk kepentingan apa satu data stunting setuju gak? banget bu sampai saya tahu bu rata-rata ibu mengandung yang kandungannya bermasalah atau risti itu bu 20% bu karena 20% tidak terlalu banyak maka kami dulu ngajak perguruan tinggi prof untuk apa? one student, one client jadi kita minta merdeka belajarnya menugaskan satu mahasiswa biasanya yang sekolahnya hubungan kendaraan kesehatan mendamping ibu hamil sampai melahirkan kita minta pertanggung jawabannya dunia dan akhirat kalau ketawanya ibu hamilnya sudah 9 bulan bu hadiah tuh kayaknya 10 hari bu tapi ibu hamilnya sudah berapa anu pak baru satu minggu nah dia bakal 9 bulan ya tapi ini sebenarnya experiential learning untuk seorang mahasiswa ini kalau ibu cerita stunting wah saya senang banget bu karena ini masa depan Indonesia dan kalau gagal gak bisa balik saya sepakat bu termasuk data by name by address dan hasil riset maka kalau hasil riset tadi kita kontrak dengan perguruan tinggi katakan pangan IPB yang mau ambil kita minta apa saja sudah dikerjakan pantul sebagai sebuah kebijakan untuk mendukung ini sektor dan subsektornya laksanakan targetnya berapa manualnya kita buat dashboardnya kita baca pasti achievement motivationnya akan terlihat tapi langsung ya report langsung pada presiden Pak Arief Pak Arief sudah sampai mana Pak Arief oh maaf Pak ini agak ini eh kerja yang benar ayo ke lapangan itu pasti cepat Pak ini hasilnya melebih target Pak omongkan ke publik orang akan aware karena kita sedang melakukan transformasi gerakan yang serius itu kira-kira yang saya bayangkan dalam pikiran saya maka Pak Luki sudah membaca dari Bulu Ekonomi bagaimana meningkatkan Pak saya minta bantuan Pak Rohmin ini kenapa saya tadi ambil contoh ya Pak ya rumput laut aja itu baru satu panjang pantai kita sekian yang kedalaman 11 meter kurang lebih sekian ya terus yang jarak dari bibir pantai sekian itu ada sekian maka tinggal kita mengajarkan teknologi mereka kepada yang nganggur untuk ini industri nya kita siapkan industri kalau gak ada kita buat BUMN kenapa? itu pionering state-on business itu kan sebenarnya dibuat karena yang lain belum bisa masuk maka dia harus masuk itu negara wah ini bisa rugi gak apa-apa karena ini negara belum ada yang mau ini contoh Pak belum lagi kalau kehutanan tadi Pak dari laut sama hutan saja disana dilakukan itu Pak Luki maka kemudian dari 7,6 menjadi 15 saya lagi ngitung Pak kalau Pak Luki berkenan saya juga mau dihitungkan kira-kira kalau kita mau gaspol Pak berapa? jangan-jangan saya juga tidak terlalu realistis pada angka 15 tapi kalau kemudian 15 ini tidak hanya diambil dari blue economy tapi yang lain mungkin bisa Pak kita masih bicara carbon credit loh Pak belum diselesaikan ASEAN aja kalau kita dalam keketuaan kita di ASEAN itu bisa kita pimpin untuk bicara carbon credit Pak carbon trade kita juara loh kita bisa bicara di COP kemarin di Abu Dhabi kita mustinya lebih keras lagi kita mustinya lebih keras lagi kita tunjukkan eh begini kamu jangan nanya bicara kita yang rusak kamu juga merusak kamu juga musti ikut kamu musti bantu ini kan komitmen-komitmen yang musti dilakukan sejak Kyoto Protocol Paris Agreement emang udah bagus Pak? di COP kemarin COP kemarin itu lagi janji semua kemarin ini contoh saja ini mudah-mudahan Pak Luki bisa membantu membuatkan roadmap kalau berkenan terakhir tadi Bu Eva paradigma pembangunan kita yang apa urban bias gitu ya bagaimana itu Bu sebenarnya Bu saya kebetulan ikut membahas undang-undang desa Bu ketika dikasih dana desa sebenarnya uang ini kita dorok hanya berputar di desa seoptimal mungkin nanti kalau untuk fisik itu ya gak ada biasanya semeng tapi batu ada di sana pasir ada di sana Bupati Kulon Progo sekarang menjadi kepala BKKBN Pak Astowardoyo itu pernah Bu awal-awal dia sangat kreatif ketika membangun itu batunya itu diambil dari batu di desa itu sehingga kualitasnya gak tinggi kalau ditanyalah oleh inspektorat kok Anda ambil kualitas yang begini karena kami sedang melakukan afirmasi karena kami sedang mendorong produk lokal untuk bisa kita beli dan pertumbuhannya luar biasa ini contoh aja contoh nah sambil kemudian dipasang sambil kemudian diedukasi agar bisa berjalan dan nilai tambah di desa betul Bu itu bisa dikembangkan dengan teknologi dan pendampingan tapi off-tickernya mesti pemerintah maka kalau kita bicara 40% dari APBD APBN untuk membeli produk UMKM yang ada di desa itu kabupaten aja deh mereka legalitasnya dibantu pajaknya NPWBnya dibantu terus dibeli nanti membelinya kita langsung jangan-jangan bangun gedung itu hanya butuh tukang karena materialnya bisa dibeli satu persatu ya risikonya kadang-kadang wadahnya gak sama tapi kalau itu tindakan afirmasi dari awal rasa-rasanya itu akan bagus Bapak Ibu saya pulang dulu ya terima kasih ya IPB pertanyaannya keren tapi kalau ada yang belum terjawab izinkan saya nanti hutang untuk saya jawab tapi jika sudah terjawab saya senang tapi lebih senang lagi seandainya beberapa PR ini Bapak Ibu berkenan saya membuka diri untuk mendapatkan masukan teknisnya terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih